Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Kembali bersama saya Yuliantia Rafa Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan video Resip spaghetti sauce Milk cheese Rasanya creamy Rezat dan nikmat Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman dan kakak-kak Sekalian yang telah mendukung channel ini Semoga selalu dilimpahkan Rezeki, kesehatan dan umur yang panjang Amin Dan ini berikut bahan-bahannya ya Jangan lupa dicatat Ini kita rebus Mie spaghetti-nya Terlebih dahulu ya Rebus selama 10-15 menit Jadi ceritanya ini Permintaan dari Keponakan saya ya Yang lagi kepingin banget Spaghetti, sauce Saus milk Tanya mau Saus bolognese Atau saus keju Katanya Maunya saus keju Atau milk Milk cheese Oke Ini adalah menu yang sangat gampang Simple ya Tinggal cemplung-cemplung aja Sudah jadi Tidak memakan waktu lama Tidak sampai 1 jam kok Menu ini sudah jadi Ini setelah kita rebus selama 15 menit 10-15 menit Kita sisihkan terlebih dahulu ya Kita mulai Menomis bumbu-bumbu yang lainnya Ini blue bean 2 sendok makan Bisa sampai 3 sendok makan ya Lalu Kita masukkan Bawang putih Cincang Bawang bombay Diaduk hingga Harum dan wangi Kemudian setelah Harum dan wangi Kita masukkan Semuanya aja ya Langsung ya Daging cincang Smoked beef Dan sosisnya Kita masukkan Langsung semuanya Nah ini kita Oseng hingga Harum dan wangi juga ya Setelah itu Sudah ke Coklatan ya Si daging Cincangnya Kita bisa langsung Masukkan Tepung terigunya Dua sendok makan Fungsi dan tujuan Dari Terigu yang Kita masukkan Adalah untuk Mengentalkan Saus Keju Susunya Milk cheese Nah ini sudah mulai Harum ya Sudah mulai Matang Kita masukkan Tepung terigu Dua sendok makan Lalu kita aduk Lalu kita aduk-aduk Hingga dia Matang juga ya Si tepung terigunya Baru Kita masukkan Susu Cair full cream Cair full cream Sekitar 500 ml Kalau misalnya Masih kurang Kurang banyak Bisa kita tambahkan Lagi 100 ml Lagi ya Jadi 500 sampai 600 ml Nah ini fungsinya Dari Tepung terigu Jadi Mengentalkan Saus Milk Cheese Kita aduk-aduk Hingga Saus Benar-benar Mengental Kita bisa Tambahkan Juga Air Putih Matang 50 ml Nah ini Sudah Mulai Mengental Juga kan Setelah Ditambah Susu Lagi Dan Ditambahkan Air Kita masukkan Oregano Kita masukkan Gula Pasir Kita masukkan Garam Lalu Kita masukkan Lada Bubuk Terus Cheese Toto Ale Dan Bubuk Apa Namanya Pala Pala Bubuk Ini Cheese Dimasak Hingga Meleleh Kita aduk-aduk Hingga Keju Meleleh Cheese Meleleh Terus Setelah Bumbunya Meresap Semuanya Kita Masukkan Spaghetti Terakhir Ya Ini Rasanya Kayak Di Pizza Hut Itu Loh Yang Fettuccine Smoked Beef Mungkin Rasanya Lebih Enak Karena Kita Ngasih Susunya Dan Kejunya Melimpah Jadi Rasanya Benar-benar Full 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 Susu Full Full Keju Pokoknya Ini Sajian Yang Cocok Sekali Dimakan Bersama Keluarga Tercinta Rasanya Enak Dan Resep Ini Patut Dicoba Oke Ini Semua Bumbu Sudah Tercampur Rata Kita Masukkan Mie Spaghetti Dan Selesai Ready Semuanya Ini Tinggal Diaduk-aduk Hingga Merata Semuanya Permukaan Spaghetti Dicampur Dengan Saus Milk Cheese Yang Sangat Sangat Creamy Jadi Kalau Misalnya Mau Bikin Seperti Ini Gak Gak Usah Pakai Cream Cream Cair Juga Bisa Pakai Susu Ini Penampakannya Terima kasih Kepada Teman-teman Dan Kakak Sekalian Yang Selalu Setia Menonton Channel Ini Sampai Jumpa Kembali Di Video Dan Resep Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax